Yang di sebelah kiri yang tadi yang di sini, ini untuk kursornya, lihat nih guys, nah lihat kan Oke, kita goting-goting, pilihlah senjata yang sesuai dengan kesukaan kalian guys, ya guys ya Itu saran aku guys Nah, warna merah itu ada musuh yang tadi itu tembak-tembak tuh Nah, itu dia Kita tinggal tengok aja gini Halo, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Ketemu lagi bersama saya di Shinobi Bayu Haji Oke guys, kali ini kita akan bermain lagi game Free Fire Butterground, ya Namun di sini ada yang berbeda lagi, karena di sini aku membuat tutorial bagi seorang pemula, ya guys ya Karena di konten sebelumnya, itu kena copyright dan ada beberapa bagian yang terpaksa suaranya dihilangkan Makanya di sini aku akan membuat lagi sebuah tutorial yang di mana pastinya lengkap lah untuk seorang pemula dasar-dasarnya ya tentunya Oke, di sini kita sudah di dalam game Free Firenya, di sini kita disuruh membuat akun ya guys ya Nah, di sini ada mengalui akun Facebook, ada akun VK dan akun Google guys Nah, di sini saran aku, teman-teman itu mendingan memakai akun Google, ya Soalnya ke Facebook itu rentan banget dengan yang namanya phishing Ya guys, jadi di sini kita akan menggunakan akun Google Oke, di sini kita sudah masuk ke akun Google, ya guys ya Di sini kita langsung aja klik untuk mulai, itu ada tulisan klik untuk mulai, kita klik Oke Ini di Geden Oh, di sini Selamat datang di Free Fire, ceritakan lebih banyak tentang dirimu kepada Kelly Oke, di sini kita pilih aja sesuka teman-teman kalian ya Mau pilih ini, ini tak serah ya guys ya Kita pakai yang mana ya, ini aja dia Oke, ini logonya ya guys ya Sampai jumpa 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 nah ini guys ada tombol lari ada tombol duduk ya nanti akan kejegaskan pada saat pertempuran ya guys ya di sini kita berada di dalam lobi ya dalam lobi dan kita tinggal menunggu untuk menuju ke medan pertempuran ya guys Oke oke guys kita sudah masuk ke dalam medan pertempuran ya guys ya di sini ada tulisan ayo lompat tuh nah disitu tuh ada tulisan ayo lompat kita harus menekan tempat ini ketika kita mau lompat tentunya guys ya guys ya Oke kita pandai dulu pakai ini seperti ini kita lihat kondisi kita motor dimana jika sudah sesuai dengan apa yang kita mau kita tinggal loncat aja guys Oke untuk sebelah kanan ya daerah kanan daerah kanan untuk geser karena apa ke arah kanan kiri guys nah seperti ini dan ini untuk akselerasi untuk mempercepat kita menuju turun dan ini untuk memperlambatnya guys yang akselerasi itu dan ini tambah buka nah seperti ini untuk membuka parasut ya guys ya ini sepertinya ini bakalan lama jadi teman-teman bagi teman-teman pemula free fire mohon disimak ya guys ya di sini tugas pertama kita udah lama looting ya mengambil senjata Oke ini kita tekan aja gini dan ya guys fungsi-fungsinya nah ini fungsi-fungsinya jika tombol yang ini ya gesya itu tombol loncat guys ya ini tombol loncat dan yang di tengah bawah ini ya yang bunderan ini ini tombol tembak terus kalian dibawahnya itu tambah jongkok ya terus kalau ini untuk nih reload ya ini untuk jalan ini untuk lari cepat ya gesya nah diambil nah untuk pengaturannya sendiri nih untuk pengaturannya sensitivitasnya kalian pilih suka-suka kalian kalau aku sih 100% semua nah terus untuk kontrol ya guys ya kontrol seperti ini tristai bidiknya teman-teman buat eh seenak teman-teman aja kontrolnya dan juga kalau untuk tombol-tombolnya itu bagaimana untuk diatur di sini di costume HD ya guys ya di costume HD di sini teman-teman bisa klik aja nih digeser tergeser kayak gini ya kalau sudah teman-teman klik simpan ya gitu aja kita konfirmasi Oke dan ini nih auto pickupnya teman-teman on kan semuanya aja kecuali special equipment itu enggak usah guys special equipment itu biasanya tuh kayak gentong itu langsung dipakai kalau kalian kalau teman-teman teman-teman aktifin itu nanti kalian eh akan auto mengambil gentong itu guys gentong yang sudah meledak ya dan juga teman-teman jangan terlalu berdekat dengan gentong ini guys warna merah ini tuh kalau teman-teman terlalu deket yang ada nanti boom nanti teman-teman akan terkena damage nya nah ini ada teman-teman ada musuh tuh kita kejar aja nah ini gunanya sekop nih masakan teman-teman tembak tembak sekop guys ya ya Nah kalau yang bunderan ini yang dibawa tas ini ini tuh medkit untuk kita isi darah seperti itu nah kalau yang ini ini untuk lari cepat guys kalau ini untuk geser gini seperti ke kanan kan ke kiri kayak begini ya Nah kalau untuk kan HP kita kan dibagi nih layarnya kan dibagi dua gini kan Nah untuk yang dibagian sini ini tuh teman-teman untuk geser kanan-kiri guys kalau yang disebelah sebelah kirian tadi yang disini ini untuk kursornya lihat nih guys nah lihat kan oke kita goteng-goteng pilihlah senjata yang sesuai dengan eh kesukaan kalian guys ya 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 itu saran aku guys nah warna merah itu ada musuh yang tadi tuh tembak-tembak tuh nah itu dia kita tinggalkan dan saran aku juga guys eh kalian itu harus membawa senjata jarak jauh dan jarak dekat fungsinya ya jika kalau ada musuh dalam jarak dekat ya kalian pakai senjata jarak dekat Kenapa kalau teman-teman pakai senjata jarak jauh yang dimana musuhnya itu dekat dengan kalian nanti kalian akan mati duluan karena kecepatan tembaknya tuh lebih cepat jarak dekat pada saat teman-teman itu berhadapan dengan musuh yang khususnya untuk luar jarak dekat gitu loh di sini ada berbagai macam pilihan senjata ya guys ya dan juga berbagai macam pilihan peluru guys sebentar kita isi darah dulu oke dan saran aku juga guys kalau teman-teman ingin lari cepat ya aku saranin teman-teman itu larinya jangan menggunakan senjata ya namun menggunakan tarang atau sejenisnya jika kalian membawanya jika tidak maka dilepaskan aja seperti ini tuh ngerinya cepatkan coba bayangkan kalau teman-teman lari seperti ini bahkan lambat ini kita looting sekarang tuh ada musuh di depan kita coba pakai senjata UMP ya guys ya ya tuh dia pakai senjata UMP apa senjata MP40 tuh nah ini kan jaraknya dekat nih kita tinggal tembak aja Aduh nah itu ada musuh dia ngeprone guys nah nah seperti itu guys jadi dasar-dasarnya seperti itu semoga kalian paham ya guys ya dan juga teman-teman tuh harus mencari helm dan face tentunya guys ya guys ya untuk mengindungi diri kalian dari serangan ya mengurangi damage apa ketika teman-teman terkena serangan dari musuh guys oh iya gunanya parang panci dan sebagainya tuh apa gunanya itu untuk mengindungi bagian belakang kalian terutama bagian bokongnya itu yang untuk apa agar jika musuh tembak dari belakang maka otomatis tuh yang terkena rata-rata panci kalau enggak parang antara itu guys itu ada musuh lagi tuh saran aku jujur kalau teman-teman ingin menembak dengan akurat ya eh gunakan skop tembak-skop tembak itu ada musuh di sebelah kiri kok bentar di depan juga ada tuh di depan tuh terus juga nih guys kalau kan biasanya kan kalau kita tembak itu pelurunya kan mencar ya kan biar setelah pelurunya nggak mencar itu kalian tembaknya satu persatu dengan durasi ya kasih durasi 0,8 detik gitu biar pelurunya tuh nggak mencar ke sana kemarin biasanya dalam berbagai senjata itu terkadang pelurunya jika kita tembak dengan sekali tembakan seperti ini itu bakalan mencar tuh mencar kan coba kalau kita tembak satu persatu tuh bakalan lurus guys di depan tuh ada musuh ayo kita siap guys kita digendeng guys ini banyak banget guys aduh pelurunya habis kalau merasa kelebihan amunisi atau apapun tasnya penuh kalian bisa buang aja guys oke itu sih gunanya oke kita routing air ya itu dia dengan satu eh kok nggak nah nah ini kita kurangi kita ambil air ya kalau selanjutnya kita kurangi kita ambil air lagi oke udah oke udah oh iya bentar dan juga disini ada beberapa attachment yang kalian perlukan untuk memperkuat senjata kalian guys seperti ini ya kan ini ini namanya itu nih muzzle nah ini stock ini magazine kalau ini ini stock ya kalau ini tuh eh apa nih yang kecil itu foregrip ya oke foregrip pastikan kalian tuh ambilnya tuh level 3 guys cari yang level 3 semakin levelnya tinggi item itemnya semakin kuat juga senjata yang digunakan oke itu ada musuh mengampiri tuh tadi teman-teman dengar atau tidak itu ada suara kayak 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 kena apa ya kena apa sih kalau diadu gitu kayak ya kayak gitu lagunya lah nah itu di depan ada musuh lagi tuh oke ya guys ya di game free fire ini tuh yang diutamakan tuh adalah senjata dengan rate of fire paling banyak ya ya semakin tinggi rate of fire nya semakin cepat juga kecepatan tembaknya guys seperti itu oke di sini alive itu yang masih hidup tinggal 3 dan aku di sini sudah bunuh ya key 18 atau nggak ada gimana masih yang lainnya ini teman-teman juga bisa geser kanan kiri sambil loncat ya nggak ada sih gimana sih nah itu kita ditonton tuh tadi 2 sekarang 1 gimana sih mereka guys kita sudah cari kok nggak ada itu dia nah ini oke guys kita sudah boyah wah ini iya asik mantap oke kita klik kembali oke kita klik kembali aku di sini kita disuruh membuat nickname ya guys ya di sini kita buat aja nickname nya Shinobi ya oke Shinobi underscore bayu underscore nggak bisa ya nggak bisa ya Shinobi underscore bayu aja kok gitu ya oke sudah berhasil guys dan ini itemnya kita dapat hadiah dapat skin senjata UMP ya guys ya dan satu lagi guys di sini kalau HP kalian apa ya bentar kita ambil dulu claim hadiah ya karena kita user baru ya kita dapat ini kita tinggal pakai aja kita ambil juga ini oke kita ambil juga ini oke kita quit aja ini juga dapat tawaran dari free fire nya guys top up 72 ribu sudah dapat diamond 100 dengan loot crate ya loot crate skin senjata ya di sini kita ambil dulu batg batg nya guys oke di sini ya kita ke pengaturan nah di sini nih guys kalau HP kalian kentang ya ram 1 giga sampai ram 2 giga dan temen-temen gunakan yang smooth aja guys saran aku guys biar supaya pengalaman bermain kalian itu bagus ya jika kalau HP kalian itu ram nya 3 ke atas ya kalian bisa gunakan standar guys dengan kualitas gambar yang tentunya lebih baik daripada smooth ya guys ya jika kalian jika kalian menggunakan HP kelas dewa ya nah ini temen-temen pakai aja yang ultra jika temen-temen ingin kualitas gambar yang lebih bagus ya dengan pengalaman bermain yang juga baik juga ya kalian bisa menggunakan ultra ya dengan rata kanan ya tentunya guys ya kita oke aja nah hasilnya akan seperti ini guys kalau ultra guys nah dibandingkan dengan yang smooth ya yang tadi ya nah ini tampilannya beda kan guys ya nah untuk suara kalian bisa atau sendiri suka-suka kalian ya guys ya sensibilitas yang tadi terus untuk kontrol seperti yang aku jelaskan tadi ya ini kalau kalian mau efek visual kalian pilih aja klasik atau hitam kalau kalian tidak mau tekan aja tidak ada darah gitu guys oke mungkin cukup sekian aja konten kali ini intinya tuh itu dasar-dasarnya sudah aku jelaskan kepada teman-teman semuanya semoga kalian paham dengan penjelasan yang aku berikan tadi ya guys ya jika kalau ada yang kurang paham kalian bisa komen aja di kolom komentar ya guys ya oke cukup sekian dari konten kali ini dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys see you